Rasulullah maupun pembina karisma maupun tadi ditambahkan oleh ketua kanidia tadi sudah banyak yang disampaikan pada intinya satu kita diajak untuk meneladani teladan yang memang diutus oleh Allah lakadkan lakum fi rasulillahi uswatun hasanah lakadkan lakum sungguh telah kami ada bagimu yaitu tauladan sebaik-baiknya teladan siapa dia? Rasulullah Muhammad sedikit maulah saja karena juga mepet jumatannya jadi dikasih waktu sekitar 10 menit maulidur rasul kita yang memang yang paling banyak menurut para ahli itu para ulama' berbeda pendapat mengenai kelahiran ada yang berbicara berpendapat anggal 9 ada yang berpendapat anggal 12 tetapi bulannya tetap sama bulan awal tahun tahunnya tahun gajah masa hi nya berapa kira-kira? nah ini usahkan kita juga tahu nah tahun gajah itu juga banyak pendapatnya ada yang berkata 569 hijriah masehi ada yang berberapa 570 dan ada juga yang berberapa 571 tapi yang masyur ini 70 570 masehi nah itu tahun gajah tepatnya antara 3 tahun itu dan dilahirkan di bulan Rabi'ul awal bulan keberapa Rabi'ul awal itu kalau urutannya bulan bulan-bulan hijriah ada yang hafal kalau bulan umum hafal Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember kalau bulan Islam 1 2 3 tidak usah semakin sedikit suaranya tidak saya ingin sedikit berbagi ilmu ini saya dapatkan di pengajian Ustadz Abu Hasan pengasuh Pondokosantre di Pondokatir Jumbal kalau ingin menghafal nama-nama bulan-bulan Islam kita sebagai orang Islam setidaknya tahu bulan-bulan kita bulan apa saja sehingga peringatan-peringatan itu kita faham bulan ini bulan ini itu diringkas dalam suatu cerita nah dengarkan ini ada suatu cerita ada seorang laki-laki dengarkan kalau yang diajar saya insya Allah sudah saya ceritakan caranya menghafal ada seorang laki-laki yang bernama Muso Muso menikah dengan perempuan yang bernama Roro ingat-ingat kata kuncinya ya Muso menikah dengan Roro kemudian disaksikan oleh Juju Juju kemudian dikaruniai dua anak kembar yang bernama Roshah Roshah dan Zul itu pas dua belas coba menikah yang menikah namanya siapa Muso Muso itu singkatannya Muharram Sofar kemudian menikah dengan yang bernama Roro Robiul Awwal Robiul Hafir dan yang menjadi saksi adalah Juju Jumatil Awwal Jumatil Hafir atau Jumatil Sani kemudian punya anak kembar Roshah 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 Syakban Romadhan Syawwal Roshah 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 Syakban Romadhan Syawwal kemudian anak kembar berikutnya Zul-Zul Zul-Hijjah Zul-Kohda Insya Allah kalau sekarang sudah hafal Muso Roro Juju Roshah Roshah Zul-Zul itu pengenusnya 12 bulan Hijriah hafal sudah ya begitu kemudian ada suatu yang menarik yang biasanya ini sedikit diangkat biasanya di ceramah-ceramah apa terkait hikmah nama-nama sekeliling Nabi Nabi ini dilahirkan ketika tahun 2 sebelumnya ayatnya sudah meninggal waktu dikandungan usia 2 bulan jadi sebelum Rasul lahir itu sudah yatim disini yang yatim-yatim jangan kecil hati panutan kita sebelum dia lahir beliau lahir itu sudah yatim terlebih dahulu tapi ini bukan hanya untuk yang yatim semua juga termasuk harus memiliki semangat seperti Rasulullah ya dilahirkan ayahnya bernama Abdullah Abdullah ini artinya adalah harba Allah kita tahu padahal pada saat Islam itu pertama kali ada berkembang itu di masyarakatnya sangat jahiliah sekali banyak terjadi kemusyrikan-musyrikan menyembah padung padung tidak bisa ngapa-ngapain disembah oleh masyarakat pada saat itu dan yang ayahnya namanya Abdullah Abdullah itu artinya hamba Allah itu keistimewaannya sehingga yang sesuatu yang lahir dari orang yang mulia namanya Abdullah ini lahir orang mulia juga kemudian ibunya bernama Siti Aminah ada yang berkata dapat dipercaya ada yang aman jadi Rasul itu hikmahnya Rasul dilahirkan dari seorang yang bernama Aminah menjadi penyejuk dan kesejahteraan di dalam bahasanya Allah rahmatan dilalamin sebagai rahmat atau penyejuk atau kesejahteraan bagi seluruh alam bukan hanya manusia jin dan lain sebagainya juga termasuk kemudian disusui oleh halimatus syadiyah tapi sebelumnya itu disusui juga yang namanya swaibah swab ini diambil dari kata pahala jadi swaibah yang pertama itu adalah buddhanya Abu Jahal Abu Jahal itu pada saat Abu Jahal Abu Jahal itu pada saat Abu Jahal Abu Lahab ini paman Rasul ketika Rasul lahir ini sangat cipta sekali sangat senang sekali kenapa? karena keponakannya laki-laki kalau zamannya nabi itu ada yang perempuan dianggap aib jadi dikubur hidup-hidup dibunuh dipendam termasuk salah satunya sahabat yang pernah mempraktekan itu adalah Umar bin Khotob pernah membunuh anak perempuannya hidup-hidup kemudian disusui yang kedua oleh halimah ini artinya penyantun syadiyah artinya penuh kebahagiaan jadi hikmahnya Rasul itu juga seorang yang penyantun dan selalu berbahagia apapun yang terjadi itu hikmah nama-nama orang disekliling Rasul ya kemudian juga Rasul itu seorang pengembala kambing ya pengembala kambing kambing itu menurut penelitian termasuk salah satu hewan yang paling sulit diatur itu kambing kalau kalian pernah melihat ada sirkus itu ada sirkus lumba-lumba tidak ada sirkus harimau bisa dilatih tapi kalau kambing tidak bisa mbak-mbak itu hikmahnya apa Rasul diajarkan untuk mengajari sesuatu yang sangat sulit untuk dipelajari yaitu memelihara kambing bukan maksudnya umatnya kambing tidak cuma biar berlatih seperti ini cara mengatur orang yang tersulit sehingga mengatur bisa menjadi pemimpin makanya Rasul itu pemimpin ulum kenapa karena dari kecil sudah terbiasa menggembala kambing salah satu hikmahnya itu ya kemudian terakhir kita harus menjadikan taladhan tadi sudah sesuai dengan yang di sabda yang difirmankan Allah ini sudah tahu semua yang diteladani apa cukup dua saja ini yang saya sampaikan dua sebenarnya banyak cuma dua ini yang menjadi inti dari seluruh kita apa dia satu sabar dua syukur sudah itu top sabar ketika kita mendapatkan kenikmatan mendapatkan kebahagiaan itu syukur kemudian sabar ketika kita ditimpa oleh musibah ada dua syukur semakin kalian bersyukur kepadaku insyaAllah nikmat akan ditambah ditambah dan ditambah itu janji Allah sendiri maka kita wajib bersyukur salah satunya yang paling yang paling urgen adalah sholat sholat kita sehari-hari usahakan sehari berapa kali lima kali jangan dibalik lima hari sekali sehari lima kali jangan lima hari sekali ini sholat kenapa sholat salah penting sekali bahkan wasiat di akhir-akhir kematian ini adalah akimus sholat akimus sholat dirikan sholat 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 itu jangan sampai lupa pak saya bangun subuhnya pak jam 6 gimana ini banyak yang tanya seperti itu kalau sudah kok gak sholat kenapa bangunnya kesihatan sementara waktu gak apa-apa kamu sholat bangun jam 6 sholat dulu gak apa-apa telat besok caranya di maju jam 5 besoknya lagi setengah 5 sampai on time di alarm ya kalau orang tidur biasanya seperti orang muati sedangkan keterangan awam ya itu saja mudah-mudahan kita bisa meladani rasul dan salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah dan meladani rasul adalah sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh rasul bahkan sholat duha itu termasuk sunnah yang tidak pernah ditinggalkan seumur hidup rasul selalu melaksanakan sholat salah satunya sholat duha itu ya makanya usahakan dirutinkan sholat duha karena itu sunnah mu'aka dan yang kedua pesan rasul selain sholat adalah menaati segala perintah Allah memang sulit di zaman sekarang ini seperti yang diceritakan Fattu sulit jadi pemuda zaman zaman nau maka ini sudah termasuk zaman kata rasul seperti kita memegang batu bara api dipegang panas dilepas hilang itu kita harus kuat menjadi pribadi yang kuat seperti Rasulullah s.a.w. itu saja dari saya mudah-mudahan bermanfaat meskipun tidak beraturan disusun-susun sendiri setidaknya kita pada hari ini menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang kita harapkan apa satu kita diberi syafaat oleh Rasul tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia nanti ketika Yawmul Mahsyad hari dikumpulkan manusia kecuali satu syafaat Rasulullah karena yang hanya bisa memberi syafaat Rasul Nabi-Nabi yang lain tidak bisa sudah dipakai semua doanya umat lud untuk digunakan untuk menghadap pengikutnya tapi Rasul ketika ditawarkan disuatu ketika ini ada orang yang mengolak olakmu Ya Allah Ya Rasul kamu diilai orang gila diilai tukang dongeng dan sebagainya bolehkah aku mengangkat gunung Uhud ini untuk aku timpakan kepada mereka jangan kata Rasul apa tidak jangan sebenarnya dia adalah kaum yang tidak tahu bayangkan betapa bijaknya betapa mulianya Rasulullah S.A.W mudah-mudahan kita bisa belajar caranya kita mengenang juga salah satunya mempelajari sejarah-sejarah Nabi atau sirah Nabawiyah kalau belajar sejarah jangan males baca sudah sirah-sirah Nabawiyah supaya kita mendapatkan teladan atau hikmah dari kehidupan Rasul sekian dari saya mohon maaf atas salah kata walidaw Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh